selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tegesi pawarto atau sudah mengetahui arti berita pawarto yaiku kabar anyar greslan merahati jadi kabarnya itu baru bahkan baru sekali dan menarik hati utoko kedatean singla kidumati di onoing sakwi jining panggonan atau peristiwa yang baru terjadi di suatu tempat nah pawarto iku bisa diatur lagi mantar untuk cetak untuk siaran lewat internet uto walisan sing di tuju ake marang wong ake jadi pawarto iku disiarake uto wadi berita ake tujuane kanggu wong ake supaya wong ake bisa mengerteni kahanan uto wop bisa uang ake berita sing diatur ake dinding penyar nah yang sebelah iki ono penyar singla kidumati pawarto mantar studio topis unsur-unsur onoing sakwi pawarto pawarto ini unsur 5W plus cc seperti pada materi bahasa diri bahasa berita itu unsurnya juga sama 5W plus 1H nah 5W plus 1H kuwi opo w nomor siji wot utowo opo kedadian opo kang di warta ake jadi kejadian apa yang diberitakan w nomor loro wer utowo ono ing di kedadian pawarto kuwi ono ing di kejadian berita tersebut ada dimana nomor terlu when utowo kapan kapan kedadean prastowo kuwi jadi kapan terjadinya w nomor papat w kenong opo kenong opo prastowo bisa kedadean kenapa peristiwa terjadi nomor lima w utowo sopo siapa saja orang yang ada di dalam kejadian tersebut nomor enam hau utowo kepriye kepriye kedadean kesebut bisa kedadean bagaimana kejadian itu bisa terjadi nah ini para siswa penjelasan ini 5W plus CGH yang ada yang saat druning pawarto bentuk pawarto nah para siswa bentuk pawarto kuih ada bentuk cetak bentuk cetak kuih bisa wujud majalah bisa wujud kuran ini majalah contohnya majalah joko ludang terus ada kuran ada majalah yang di majalah penyebar semangat lansak panunggale utawa dan lain-lain majalah utawa kuran kuih dicetak nganggo boso jawa jadi tembung tembung guna ake boso jawa ngelosin durung tau moco joko ludang utawa penyebar semangat e mbuk menawa perpustakaan duwe utawa disediake korosiswa bisa moco joko ludang dan penyebar semangat yang isi apik banget dan narik kawi gaten bentuk siaran nah porosiswa bentuk siaran kuih pawarto disiarake lumantar lesan amargo bentuk siaran mulung butuhake media kanggo nyawesake pawarto kuih media kuih apa baik contoh pawarto lumantar t.a.t.v pawarto boso jawa lumantar stasiun jogja tv pawarto boso jawa lumantar radio persatuan dan pawarto boso jawa yang tv semarang dan memunuhi stasiun yang nyaraking angguk boso jawa yang waktu waktu tertentu atau jam jam tertentu nah porosiswa penyiar utawa wong sing mojo berita biasanya jumlahi bisa siji bisa luruh nah ini orang luru bisa guna ganti supaya pawarto bisa menarik bisa variasi dan bisa menengahkan kanggo pamirengi atau bisa yang mendengar itu gembira atau bahagia atau mungkin rasa tertarik karena pembawa beritanya sangat menarik yang dilakukan oleh dua orang bentuk pawartoliani yaitu bentuk lumantar internet nah porosiswa internet jaman saiki wis ora barang sing aneh saben wong mesti gunake internet porosiswa saiki pelajaran puga lumantar internet jadi internet wis jadi santapan padinan utawa makanan sehari-hari rasanya sedinora ketemu mbah gogel kangen banget lant pingin inggal inggal nemoni mbah gogel nah pawartol bos jawa sing di cawe sakil lumantar media internet bisa wujud website bisa wujud blog pama pawartol mongkarin buka situs sing disiap pake klik situs sing digara pake bah gogel siap nyiap pake nah pawartol lumantar internet iku bisa nganggu sarono laptop sarono komputer lan sarono sing saban wong tuwe ya iku hp nah iki pawartol bentuk lumantar internet bentuk pawartol sing hurra kalah menarik yaitu bentuk lisan nah proses wak apa sing diharani bentuk lisan kui yaitu pawartol bisa disiap pake dening sopo wahi at teges pawartol sing di cawe sakil langsung soko sing ngerteni pawartol marang wong sing di wanei pawartol kumpamane ing dalan bapakne weruh ono tabraan nah tekan ngumah bakal cerita karo anak e nah anak e burung oke kan ditumemen lan ngikuti opo sing di cerita ake dening bapakne nah semu noug go anak ngerti peristiwa sing menarik bakal cerita marang bapakne iku sing diharani bentuk pawartol lumantar lesan ragam pawartol penting sing tansah di siarake lumantar radio utawa tv utawa lewat media majalah koran lansapan mbalik wii opo wai ing antarane ya iku pawartol ekonomi pawartol penting liane yaitu pawartol sosial budaya pawartol olahraga pawartol kriminal lan ugo pawartol politik iki biasane pawartol sing tansah narik kawi gaten lan dianggap penting lan perlu untuk didengarkan atau perlu dirungu ake amargo bakal nyarake bab kang penting ciri ciri pawartol proseswa pawartol kuin dueni ciri ciri kaya yang isoriki nomor siji dinemu yang nalar utawa masuk akal utawa logis nomor loro informasi lengkap plan sesuai karu unsur 5w plus sijih nomor telu struktur boso pas lantrep nomor papat diksi trep ora ambigu diksi iku tegesi pilihan kata yang tepat sedangkan ambigu ini adalah tidak menimbulkan keraguan atau tidak menimbulkan ketidakjelasan dan lain sebagainya nomor limo menarik kawigaten atau menarik perhatian sehingga pendengar itu sangat tertarik dengan berita yang disampaikan nomor enam boso kang neng semake atau bahasa yang menyenangkan ini adalah ciri-ciri pawarto sifat pawarto nampor siswa sifat pawarto kwi opo wae nomor siji anyar pawarto kang abe utawa kang becik yuiku pawarto kang nani babab kang anyar utawa nembiwai kedatian jadi yang nyarake pawarto sing wis kedalu arsa umpamane telung sasi umpamane nem sasi kepungkur opo meneng antirong tahun kepungkur kwi brita sing ora apik pawarto sing ora apik lan pawarto sing ora anyar nomor loro nyoto utawa faktual isini pawarto orang digawe nangeng nyoto lan bener bener kedatian jadi isi berita ini tidak dibuat buat dan benar benar terjadi atau kes orang ngarang ngarang dan harus benar benar terjadi nomor telu penting pawarto isini bab kang dianggap penting jadi yang nulis pawarto rasa dowo rasa bingung ake tulis wae bab sing penting sing kudu diatur ake marang pamirem nomor papat akibat pawarto iku bisa nguwai kahanan nomor lima congkrah biasane pawarto iku luwe seneng nganani bab konflik umpamane ono demonstrasi umpamane ono penyerangan wah biasane kui luwe nare kawi gaten lan gawe seneng pamirem sifat pawarto sing nomor enam yaitu tintrim kutawa ketegangan jadi yang ngurung pawarto kui marai tegang marai tintrim marai wedi contohne pawarto naliko nulungi wong sing kacilakan ono ing dalan nah porosiswa yang ngurung ake berita iki biasane terus dadi wedi dadi tintrim dadi tegang nomor pitu kemajuan inovasi yaitu pawarto kang nare kawi gaten bia carane ngatur pawarto supaya bisa tansah narik kawi gaten nomor walu emosi pawarto sing diwarta ake bisa ndade ake nesu bisa ndade ake susah bisa ndade ake tangis lan bisa ndade ake geloh contohne yang ngurung ake pawarto bab nama ake bayi ono ing pinggir kali bau menawa para pendengar utawa sing ngurung ake marai jengkel marai nesu marai susah kok tega teganya wong dom buang bayi ono ing pinggir kali dade rasane kui jengkel rasane susah lan iso marai nangis ono tentumene umpamane ono anak mateni wong tuane nah para pamileng sing ruwake beritaku ugo marai nesu ugo marai jengkel ugo marai susah kok iso anak mateni wong tuane nomor songo humor bisa ugo pawarto iku dade ake gawe sengsam gawe mesem utawa malah gawe nguyu amargo pawarto sing diwarta ake rojo lucu utawa malah lucu sahingga pamirengi melu huyu melu mesem lan sapan nunggalih nomor sepuluh jarak utawa cerita kebab aduh tedai beritaku wih pawarto bab aduh tedai kedadean kone dikedadeani lan aduh sepiro lan sa panunggalih nah porosiswa penawa porosiswa yang mengkone diwene tugas gawe pawarto atau membuat berita utuh tidak terakhir perangan penting utawa bagian bagian penting yang yang sejuruh pawarto nah bagian penting apa nomor siji headline utawa kira-iraan utawa judul pawarto nah gunanya kanggo apa a kanggo gampang ake pamoco mengerteni pawarto kang bakal diwoto jadi untuk memudahkan pembaca mengerti berita yang akan dibaca ini adalah headline utawa irah-irahan nah B nuduhake pawarto kang dianggap rigati menunjukkan berita yang dianggap penting nah ini perangan sing nomor siji perangan sing nomor loro yaitu deadline utawa batas waktu nah tujuannya deadline ku yoko tujuannya yaitu nuduhake papan kedatean lan jeneng media masane mula perangan iki nyebutake jeneng media masa papane onoeng di lan tanggal kedateane kapan lan sak panunggali iki sing diarani deadline utawa batas waktu sing orang kalah penting yaitu nomor telu let utawa teras pawarto atau teras berita let biasane katulis ing wiwitane pawarto ing paragraf kapisan jadi ditulis pada paragraf yang pertama bab iki dinulis amargo minong ko perangan utawa bagian kang wigati atau yang penting soko pawarto kang nemto ake ing pawarto lan gambar ake sakkabe ing pawarto jadi let ini ditulis di awal paragraf karena bisa menggambarkan semuanya di dalam berita tersebut nomor papat yaitu body language utawa surasa ning pawarto utawa bahasa tubuh utawa isi berita surasa ning pawarto ncerita ake prastowo kang diwartage kanti boso kang teka jadi inti berita menceritakan peristiwa dengan bahasa yang pendek awos atau berisi lan tetoh atau jelas kanti mengkono body language minong kong pengembangani pawarto nah menawa yang paragraf sepisan mau minong gambaran pawarto nah dikembang ake ono yang body language ini sehingga pawarto jadi cetolan jelas nah para siswa ini ono tuloda utawa contoh pawarto menawa jadi perdoman yang mengkurni menawa porosiswa diwene tugas gawe pawarto judulnya pawarto Dewan pers juanda tim indonesia jakarta ketua Dewan adi prasetyo pers nuturaki pihak ewe kerjasama karo kementerian komunikasi lan informatika kanggo bentuk satgas khusus bab media online abal-abal miturup yosef diwan pes saiki mungkari nandatangani perjanjian kerjasama iku supaya inggal ditandatangani bab media online abal-abal kasbut nah para siswa dising diarani judul dising diarani deadline dising diarani teras dising diarani isi wis kajelas ono ing ngisot judul yaitu dewan pes deadline tim indonesia jakarta terasnya ketua dewan pes yosef adi prasetyo menuturkan terus isinya isinya miturup yosef titik-titik nganti akhir naskah nah iki contoh cekak naliko nulis pawarto utawa gawi pawarto teknik gawi pawarto nah teknik yang digunakan naliko gawi pawarto nomor siji ngumpul lagi data mengumpulkan data data dari peristiwa yang akan dibuat menjadi berita nomor lorun nemtoake teras pawarto mana yang akan dipakai untuk menjadi teras berita atau lednya nomor telu milih tembung-tembung kang jumbo utawa sesuai onoeng pawarto jadi memilih kata-kata yang pas yang tepat dan sesuai dengan berita nomor papat gunaake alur kang runtut jadi alure orang pronom rene nangeng alure runtut nomor limo miwiti nulis kandi jenjem seneng lan tentrem tegesi saat membuat berita itu harus dengan tenang kemudian dengan senang dan tentunya hatinya juga tentrem atau tentram nah teknik ini bisa gampang ake porosiswa mengko gawih pawarto etika nulis pawarto nah porosiswa mengko yang gawih pawarto kudu ngadeake etika naliko nulis pawarto opo es yang kudu digadeake nomor siji objektif yang babapan niki penulis orang kenom martake pawarto dikandeni kepentingan pribadi lan sponsor jadi saat menulis berita itu tidak boleh diikuti dengan kepentingan pribadi ataupun kepentingan sponsor nomor lorok kudu seimbang pawarto iku kudu seimbang orang abot si lue lue nyebutake pihak kang ono sesambung ini langsung karo pawarto jadi saat menulis berita itu harus seimbang tidak berat sebelah lebih-lebih menyebutkan pihak yang ada hubungannya dengan berita jadi deleng-eleng kudu seimbang orang keno abot si si tondo-tondo sing digunake naliko maus pawarto nah porosiswa naliko maus pawarto kui ono tondo-tondo khusus sing digunake yang antaranya garis miring siji apa gunanya garis miring siji yaitu kanggo unjal napas sedilo jenengi unjal napas sedilo atau bernapas sebentar kui ditinggal ngombe atau ditinggal dulan yang yang namanya sebentar ya cukup hanya sebentar terus garis miring luruh yaitu kanggo mandek nek nanggon tanda baca kui nganteni tondo titik menawa garis miring siji mau yang tanda baca yaitu koma terus anak panah munggah atau anak panah naik nah kui naliko maos pawarto kui kudung guna intonasi munggah nah kuyong ngu tondo tondo yang digunake naliko maos pawarto orang siswa mengkono materi bab pawarto atau berita yang dino iki sakwisi ngurumake materi iki munggah munggah porosiswa dadi mudeng dadi jelas dadi paham lan bisa nambah wawasan bab pawarto atau berita aku ngaturake panun kanggu porosiswa awet wis bisa ngikuti piwit soko awal nganti rampung sepisan mali matun wun terima kasih lan ojolali tekan like dan subscribe syukur syukur rilis komen sing wis di siap sepisan mali matun wun terima kasih sampai jumpa terima siap